Hai guys, hari ini Dila menuju Jakarta Gimana sih keasikan, keseruan selama perjalanan? Kepoin terus Youtube Dila Riana Official Thank you Oke langsung aja, ini aku udah siap-siap pegang tas kecil Aku mau sapa-sapa dulu orang rumah, ada bapak aku Lalu ada mbahku, ini adalah nenek dari sebuah mama ya Dan ada ibu negara Ya sedih ya mukanya karena mau ditinggal anaknya Nah jadi aku tuh gak bawa banyak bawaan selama di penerbangan Karena aku cuma bawa ransel dan satu tas kecil itu oleh-oleh dari kampung lah ya Untuk tantaku yang di Jakarta Oke ini lebih bijang-bijang Dan mama lebih nyiapin supaya anaknya tidak ribut di bandara nanti Oke guys, jadi kita tuh ke bandaranya pakai sepeda motor ya Tapi bapak tidak antar aku sampai ke bandara karena dia ada jam kerjanya sore Jadi dia antar sampai di penyeberangan Rasaujaya aja Nanti ada seseorang yang akan mengantarkan aku ke bandara Lanjut kita salam-salaman pamitan mama Supaya jangan sedih, kita harus menghibur Ini adalah yang bagus Siyum mbah Dadah semuanya Nah adikku gak kerikot ya karena dia yang pegang kamera dan dia mau sama kamera Ini aku lagi siap-siap Kita cepul dulu rambutnya supaya enak pakai helm Dan meres Oh ternyata tidak guys, aku ganti helm karena helm yang tadi itu basah Habis kena hujan kemarin Oke ini udah siap Kita ambil semua perabot-perabot itu Dan Oke, kita sudah selesai Semua udah berjalan basah Menuju ke bandara Yuuu Momen saat pergi bandara See you semuanya Bye-bye Anjing sayanganku Semua yang ada di rumah itu Dan sampai jumpa lagi Oke guys, ini sudah dalam perjalanan ya Ini adalah kondisi jalan yang ada di kampung aku Itu tuh semen batu yang udah hancur gitu Dan belum ada perbaikan Semoga aja pemerintah nanti segera memperbaikinya ya Nih, tuh Kondisi jalannya pecah-pecah begitu ya guys Hmm, ini buat pegel Kalau orang yang lagi hamil bisa tuh Bisa tuh keluar tuh Aduh Guncang deh kita disitu Oke, lanjut Lalu Kita udah sampai Di penyeberangan Pinangluar Ini adalah Perbatasan antara Pinangluar dan Rasaujaya ya guys Jadi kita tuh harus nyeberang dulu Pake motor air klotok Nah, ini motor-motor kita di atas Di atas itu Dan lanjut ke daratan sebelah sana Tuh, ini adalah tetangga aku Kita ketemu disitu Oke, lanjut Ini sama bapakku Jadi setelah aku udah ketemu sama si orang Bapak pulang guys Ya karena gak bisa sampai sore Karena kerjaannya Jadi kita mampir dulu Makan Supaya aku nanti gak kelaparan Selama di penerbangan Ya padahal cuma bentar doang ya Jakarta Pontianak Pontianak Jakarta Aduh Tapi dia Ya namanya juga Hmm Mau kasih seneng ceweknya Lanjut Jadi kita lanjut Untuk menuju ke bandara Ini udah Memasuki kota ya guys Agak rame Dan memang sih Bandara sama rumah aku tuh Gak begitu jauh Cuma terhalang aja Dengan sungai Kapuas Oke Ini Menuju bandara Langitnya cerah ya Agak-agak mendung Gak panas Tadi tuh sebelum berangkat dari rumah Itu panas banget Tapi kita di jalan Kena hujan Tapi gak apa-apa Kan di Lasso Bersyukur dan bahagia Oke ini udah kita Masuk ke dalam Parkiran bandara Spadio Pontianak Aduh ini agak Antri dikit lah ya Yeay Akhirnya Sampai juga Ketujuan Ini aku siap-siap Mau boarding Dan See you next video ya Teman-teman Yang udah nonton Oke lanjut Ini adalah Kondisi Di dalam Bandara Spadio Pontianak Tidak begitu rame Dan ini Ruang keberangkatan Dan ini adalah Persiapan aku Untuk masuk Kedalam Sampai jumpa Kalimantan Barat Pontianak Ini adalah Kondisi Di dalam Selamat Dan ini Kondisi Malam Bandara Terima kasih teman-teman Untuk yang sudah menonton Jangan lupa untuk like Comment Dan share Sebanyak banyaknya Dan jangan lupa untuk Di subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa